Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dolan Cilik dan kali ini kita lagi-lagi akan Movie Time jadi di kesempatan kali ini kita akan unboxing sebuah diecast yang sangat ikonik ya teman-teman dan itu berasal dari film Herbie Fully Loaded ya teman-teman jadi teman-teman kalau dulu sering nonton di RCTI hari Minggu pagi atau menjelang sore itu biasanya ada yang menemani masa kecil kita, Mobil Herbie dan itu adalah VW Kodok ya teman-teman Volkswagen yang Beetle, kalau kita di Indonesia nyebutnya VW Kodok nah jadi di kesempatan kali ini kita akan unboxing sebuah diecast diecast yang bisa dikatakan itu liverynya mirip dengan Herbie ya mobil Herbie yang dari filmnya itu ya tapi kalau ini sih sebenarnya Hot Wheels basic yang ada logo The Love Bug sebenarnya jadi bukan retro ya, bukan Hot Wheels retro yang film asli itu karena itu udah harganya mahal banget nah gitu ya teman-teman ya tapi sebelum kita unboxing ini ya untuk diecastnya dan kita akan lihat detilnya pastikan untuk teman-teman klik dulu tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan untuk video-video menarik dari Dolan & Cilik yang selanjutnya oke teman-teman kita mulai dulu intronya nah jadi di kesempatan kali ini kita akan unboxing bareng-bareng ya teman-teman ya dan ini sedikit cerita aja teman-teman kenapa kok saya belinya yang lus karena untuk yang masih ada packagingnya atau yang masih ada blisternya itu harganya kalau menurut saya sudah tidak masuk akal ya teman-teman ya kalau teman-teman cari di online itu yang paling murah untuk pakai blister itu bisa sampai 80 ribu hingga 100 ribu teman-teman dan untuk Hot Wheels basic menurut saya itu udah gak worth it banget jadi saya cari yang lelangan teman-teman dan itu nanti bahkan tak reveal harganya tapi nonton dulu sampai akhir videonya ya teman-teman ya gitu oke kita akan unboxing bareng-bareng dan saya menurut saya cukup beruntung sekali saya nemu di lelang instagram jadi teman-teman untuk yang mau cari diecast-diecast yang menarik-menarik dan murah-murah mending cari di lelangan dulu daripada cari di online karena kadang harga di lelangan itu bisa lebih murah dan worth it lah untuk dibeli daripada langsung cari di Tokopedia Tokopedia atau Bukalapak Bukalapak gitu ya jadi cari dulu di lelangan di instagram atau di facebook itu juga pengen gitu ya oke kita akan langsung unboxing saja dan juga review diecast-nya seperti apa semoga aja tidak zonk ya teman-teman ya dan harapannya sih bagus karena di fotonya sih bagus gitu oke kita langsung unboxing sebelum itu saya mau cari gunting kesayangan saya dulu yah ini dia gunting kesayangannya sudah datang kita langsung cepetin aja ya teman-teman ya biar gak kelamaan ya não Terima kasih. 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 22 ya saya enggak ada lampu sen dan lampu sen cuman di belakang sini nomor 53 teman-teman bagian atas seperti ini teman-teman dan juga di bagian bawah seperti ini teman-teman ya tuh ya sudah lama teman-teman made in Malaysia tahun 1988 ya gitu teman-teman dan aku senang banget sih bisa dapet die-cast ini ya teman-teman ya Oke ini dia teman-teman untuk detail dari penampakan si die-cast the lovebug herpy ya teman-teman Volkswagen Beetle ya jadi disini teman-teman bisa lihat saya lagi ini biar ya lebih jelasnya gitu ya teman-teman ya eh seperti ini jadi untuk die-cast nya ya eh kurang lebih untuk livernya di sebelah sini ada tulisan nomor 53 juga ya teman-teman band depan sama band belakang beda untuk dari apa namanya besar kecilnya lebih besar band belakang dan paling kemungkinan juga bakalan tak custom ya untuk bagian depan-depan biar lebih mirip sama si die-cast herby nya ya karena yang ini memang bukan yang versi film teman-teman ini cuman yang apa namanya hotel spesik biasa gitu ya teman-teman ya untuk detail lebih dekatnya nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk si die-cast apa namanya Volkswagen Beetle ini ya teman-teman eh ini menarik sekali sih karena dia sangat ikonik banget di film Herbie Fully Loaded karena dia sepanjang film menceritakan soal Herbie ini menolong si Maggie Payton gitu ya dalam usahanya untuk mendapatkan juara naskar dan juga menjadi eh pembalap naskar pertama wanita apalagi dia naiknya naik VW kodok gitu pokoknya nonton aja itu filmnya lucu banget unik banget dan juga dapet si die-cast nya ya teman-teman ya ini yang mirip cuman livery nya aja sih teman-teman tapi overall it's good dan murah itu yang paling penting ya teman-teman ya oke paling segitu aja oh ya untuk teman-teman saya mendapatkan harga ini di lelangan itu seharga 30 ribu teman-teman luar biasa murah banget ya ini lus dan masih bagus banget teman-teman bisa dicek sendiri dan saya bener-bener terima kasih sama om MJ die-cast ya nanti teman-teman bisa lihat aja nanti taruh juga linknya di bawah karena saya sempat tanya-tanya untuk si die-cast ini gitu karena kan om MJ itu bener-bener banyak sekali die-cast-die-cast yang bertemakan film ya mobil-mobil yang bertemakan film jadi makanya saya langsung tanya ke dia untuk sarannya gitu dan ternyata mending disarankan cari aja tuh di lelangan gitu dan ini juga saran untuk teman-teman yang mau cari-cari die-cast-die-cast yang murah-murah saran saya juga cari dulu di lelangan jangan langsung beli di online ya teman-teman ya karena kadang harga online itu aduh bener-bener nggak masuk akal lah apalagi untuk ini untuk Hot Wheels basic itu harganya mahal banget lah udah 100 ribuan gitu dan saya mendapatkan ini dengan harga yang sangat murah 30 ribu dapatkan ini mantap sekali gitu ya teman-teman ya oke mungkin sekian dulu review singkat saya untuk Volkswagen Beetle atau mobil Herbie ya si VW Kodok yang sangat ikonik ini jangan lupa teman-teman untuk like komen dan klik tombol subscribe dan ditunggu untuk video-video menarik dari Dolanan Cilik yang selanjutnya nah oke teman-teman sampai jumpa bye bye